Jelas menjawabkan selamat menunaikan ibadah sulat subuh bagi Anda yang menunaikan dan selamat menunaikan ibadah puasa. Kita berlanjut ke informasi selanjutnya. Saudara, PT ASDP Indonesia Ferry melaporkan puncak arus mudik angkutan lebaran 2024 terjadi pada 3 hari jelang lebaran. Korporat Sekretari ASDP, Selvi Arifin, mengungkapkan total penumpang yang menyeberang dari Merah ke Bakau Huni di periode kali ini adalah 167.701 penumpang atau naik 5% dibandingkan pada periode yang sama di tahun lalu. Sementara itu jumlah kendaraan juga meningkat 17% menjadi 42.145 unit. Berdasarkan data ASDP, diperkirakan pemudik lebaran 2024 bisa mencapai angka 5,78 juta penumpang dan 1,37 juta unit kendaraan yang melintas di 8 lintasan nasional di bawah koordinasi 9 cabang ASDP. Berdasarkan laporan pantauan pada Senin malam, saudara kembali terlihat peningkatan arus mudik menggunakan sepeda motor di pelabuhan Ciwandan, Cilakon, Banten. Kondisi ini berbeda dibandingkan dengan situasi pada siang hari kemarin yang terpantau lengang di gerbang kedatangan pelabuhan. Meski begitu, hal ini masih terbilang lancar mengingat tidak ada antrean panjang menuju ke pelabuhan. Presiden Joko Widodo menyoroti kemacetan kendaraan yang sempat terjadi di tol menuju pelabuhan Merak, Banten. Presiden menegaskan perlu penanganan lebih fokus untuk arus mudik di pelabuhan Merak. Terutama terkait arus kendaraan bermotor di pelabuhan Ciwandan. Saya melihat secara umum, sedikit yang perlu penanganan lebih fokus yaitu di Merak. Merak utamanya yang berkaitan dengan yang naik sepeda motor, Cindawan. Tapi tadi minta penjelasan ke Menteri Perhubungan, ya semuanya sudah ditarikan solusi.